Sudah beberapa kali, Jakarta berganti kepemimpinan, namun tidak merubah nasib undung dan sadiah istrinya. Inilah kota impian bagi kebanyakan orang. Mereka berbondong-bondong mengejar impian mereka di kota ini. Jakarta memang penuh dengan daya tarik, tapi juga syarat dengan tipu daya. Mereka yang tak mampu bersaing, terpaksa harus mengalah dan hidup bersama kemiskinan. Sebagian hidup penumpang di kolong-kolong jembatan, di lahan yang sewaktu-waktu bisa direbut oleh penertiban dan banjir. Sebagian lagi memilih menghindari penertiban dengan hidup berpindah. Hidup di atas roda. Hidup di ruang sempit. Itu semua belum cukup menjadi potret kehidupan Jakarta. Selama masih ada tempat berteduh, disitulah langkah berhenti untuk tinggal. Halte di sebuah kawasan Jakarta ini bertambah fungsinya. telah menjadi rumah tinggal bagi sepasang suami istri ini selama hampir 15 tahun lamanya. Sudah beberapa kali Jakarta berganti kepemimpinan, namun tidak merubah nasib undung dan sadiah istrinya. Kehidupan undung dan sadiah dahulu tidak seperti ini. Semua berawal dari perjumpaan yang menghantarkan mereka ke pernikahan. Ya, waktu saya masih di kampung, dia juga punya rumah di sana lah, katakan habis pindah dari Jakarta, kena gusuran itu. Jadi, pas pertama kejadian itu saya ketemu sama bini saya, waktu melihat ibunya cilakan, tabrak mobil pusaka, jurusan tanah, eh, apa, ciputan, gombor. Ya, sampai saya kenalan, akhirnya ya jadilah sampai sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi, hidup berkeluarga tidak selalu indah. Kebersamaan mereka seringkali diwarnai pertengkaran. Bahkan, sadiah pernah merasakan sabetan senjata tajam yang dilakukan undung sang suami. Tidak ada, terus mabok. Mabok, pas saya mau ambil, saya silat, langsung kena badan saya. Ya, nyesel juga gitu, kadang-kadang suka gak tega gitu, suka kesian. Cuma, kalau lagi kita bilangin kakak itu, dia yang ngerima, kadang-kadang suka lupa sayanya. Suka enteng tangan lah. Banyak tempat mereka tinggali. Mereka sempat tinggal di rumah kontrakan. Apa daya, mereka tak mampu lagi untuk membayar. Hingga, mereka memutuskan untuk tinggal berpindah-pindah. Keluar dari kampung, diajak kemarin ke Jakarta, nyari begini, begitu, gitu. Ikutin apa, keininya saya aja dah. Sampai akhirnya saya nyari kontrak, bayuran, di mana paling kuat saya dua bulan, tiga bulan, udah ini lagi, karena terpaksa, sama keadaan. Akhirnya saya, ya, keliling, ngejalani kehidupan saya sehari-hari, di jalan aja, Pak. Jadi udah lama, kelemahan, saya keenakan tinggal di halte sampai sekarang. Dulu, Sandiah pernah terjerumus ke dunia yang penuh dosa, hingga ia tersadarkan untuk bekerja dengan cara yang halal. Walaupun, pekerjaan itu sebagai pemulung. Kena sadar, kena ini aja. Kena saya mau insap, gitu. Kena orang tua sudah nggak ada. Lagi kakak saya kan udah punya keluarga. Saya tuh satu ngadang didik. Kena-kenapa? Kena saya mau ini, itu mau nyari yang benar, gitu. Uang dikit juga bisa jadi lagi.